Hai pertanyaan tentang asal-muasal kita manusia selalu menjadi pertanyaan sensitif yang tak kunjung selesai setiap orang memiliki keyakinan dan referensinya masing-masing tentang asal-muasal manusia dan leluhur manusia pertama agama-agama Samawi meyakini manusia pertama adalah Adam lalu Hawa yang diciptakan dari turang rusuk Adam karena memakan buah apel telarang akhirnya Adam dan Hawa yang tinggal di surga dibuang ke dunia sedangkan mereka orang-orang yang berpegang pada ilmu pengetahuan modern meyakini manusia berasal dari proses evolusi sejenis primata purba sesuai dengan teori Darwin kali ini kita akan membahas asal-muasal manusia menurut ajaran Taoisme murni yang dilandaskan filsafat Taoisme dalam ajaran suci tahu diakini bahwa manusia terbentuk dari energi yin dan yang energi yin dibawa oleh elemen tanah dari langit ke bumi sedangkan energi yang tersimpan di lautan ketika energi yin dan energi yang bersinergi maka muncullah makhluk-makhluk yang sangat sederhana makhluk-makhluk yang sangat sederhana itu menyerap energi alam dan berevolusi menjadi manusia jadi dijelaskan bahwa manusia pada dasarnya berasal dari langit dan di langit alam semesta yang mahal luas sana terdapat makhluk yang menyelupai manusia bumi ajaran suci tahu meyakini perbedaan yang terdapat pada manusia di berbagai belahan bumi disebabkan oleh perbedaan energi alam yang mereka serap karena orang-orang yang tinggal di kondisi-kondisi alam yang berbeda di tempat mereka masing-masing oleh sebab itu ada yang berkulit putih hitam kuning dan coklat ada yang berambut keriting berambut lurus dan perbedaan-perbedaan lainnya ajaran suci tahu juga menyakini alam ini dan makhluk-makhluk di dalamnya terus bertransformasi dan berevolusi jadi manusia masa depan akan memiliki perbedaan fisik dari manusia zaman sekarang hal itu akan terjadi ketika lingkungan bumi mengalami perubahan signifikan manusia hidup dan berevolusi dari menyerap energi alam melalui udara yang kita hirup dan makanan minuman yang kita konsumsi oleh sebab itu manusia harus menjaga alam agar alam tetap lestari terus menunjang kehidupan kita beserta makhluk-makhluk lainnya dalam menjaga kesehatan juga penting bagi kita mengolah pernafasan kita dengan benar dengan teknik-teknik olah pernafasan yang diwariskan oleh para reluhur serta kita harus menjaga pola makan dan minuman yang kita konsumsi kembali ke pembahasan tadi tentang asal-usul manusia dalam perjalanan keberadaan alam bumi yang kita tinggali ini kita melewati siklus alam yang dipengaruhi oleh siklus lima elemen yakni jaman es yang mewakili elemen air jaman batu yang mewakili elemen tanah jaman awal terbentuknya planet bumi yang mewakili elemen api saat ini kita berada di jaman yang diwakili elemen kayu dan terakhir di masa depan kita akan tiba di jaman yang diwakili elemen logang siklus seperti ini terus berputar mengikuti hukum universal keberadaan manusia sendiri sangat dipengaruhi oleh energi elemen air dan elemen tanah oleh sebab itu kemuncuran manusia terjadi antara masa elemen air dan tanah manusia adalah makhluk yang sangat terkait dengan alam oleh sebab itu kita dapat menyempurnakan diri dan mendekatkan diri dengan tahu Tuhan yang Maha Esa dengan mendekatkan diri dengan alam sedangkan para dewa-dewi adalah manifestasi energi inti di alam dan mereka yang telah membina diri menyatu dengan alam dan tahu yang Maha Esa sekian video kita kali ini salam berkah kebajikan terima kasih telah menonton